Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Hari ini kita pertemuan terakhir sebelum UTS Sebelumnya untuk materi yang awal kemarin Mohon dipelajari secara bersama sebagai bahan kalian untuk menempuh ujian tengah semester Nah hari ini materi yang terakhir yaitu materi yang ke-6 ya Untuk pertemuan ke-7 Kita akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan Nah baik saya langsung saja ya Saya share untuk materinya dulu Sudah ya sudah kelihatan Kita nanti akan membahas pembangunan berkelanjutan Apa saja yang akan kita bahas Dan juga tujuan untuk membahas materi ini apa Di sini kita akan membahas pembangunan berkelanjutan Nantinya kemampuan yang akan dicapai Kalian bisa menjelaskan konsep tentang pembangunan yang berkelanjutan itu sendiri Nah materi yang akan dibahas Yang pertama yaitu hakikat pembangunan dan juga definisi pembangunan berkelanjutan Yang kedua kunci dan tujuan pembangunan berkelanjutan Yang ketiga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Yang ketiga Yang keempat ini perspektif pembangunan berkelanjutan Yang kelima ini pembangunan berkelanjutan di negara maju dan di negara berkembang Baik satu persatu ya Hakikat pembangunan dan definisi pembangunan berkelanjutan sendiri itu apa Di sini hakikat pembangunan adalah Dapat dikatakan ini berhasil ya Pembangunan dapat dikatakan berhasil Ini jika pembangunan tersebut memenuhi beberapa kondisi Nah kondisi itu antara lain ini dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat Dan juga dapat memiliki fungsi dan juga peruntukan yang tepat untuk masyarakat Serta memiliki dampak terhadap kerusakan lingkungan yang rendah Yang minimal atau yang seminimal mungkin ya Kerusakan lingkungan itu timbul dari hasil apa yang disebut sebagai proses pembangunan itu sendiri ya Nah ini jadi pembangunan dikatakan berhasil apabila ini tadi Nah pembangunan pada hakikatnya adalah gangguan Nah gangguan tanda petik ya Terhadap adanya keseimbangan lingkungan Yaitu usaha sadar manusia untuk mengubah keseimbangan lingkungan dari tingkat kualitas yang dianggap kurang baik Keseimbangan baru pada tingkat kualitas yang dianggap lebih tinggi Dalam usaha ini harus dijaga agar lingkungan ini tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi Yaitu pembangunan berwawasan lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan Nah jadi definisi dari pembangunan berkelanjutan ini merupakan pembangunan yang menekankan pada kegiatan ekonomi yang optimal Nah tetapi ini tetap mempertahankan atau tetap memikirkan adanya kelestarian lingkungan Sehingga ini bagian dari upaya dalam menjaga pembangunan dalam kurung waktu yang panjang Ya misalnya 10 tahunan Nah lalu pembangunan berkelanjutan itu tidak hanya berkonsentrasi terhadap isu lingkungan Tapi pembangunan berkelanjutan itu lebih luas dari itu Itu karena ada tiga ya ruang lingkungan dari pembangunan ya dari kebijakan itu Yaitu pembangunan sosial lalu ada pembangunan secara ekonomi dan adanya perlindungan-lingkungan Agar lingkungan tersebut tidak rusak atau dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut itu seminima mungkin Nah sehingga untuk menjaga kemampuan lingkungan untuk dapat mendukung pembangunan ini merupakan usaha yang harus dicapai ya Dalam pembangunan dalam jangka waktu Misalnya antar generasi ya Antar istilahnya ya antar waktu, antar periode ya Sehingga ini sifatnya jangka panjang Sehingga pembangunan ini disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan Nah maka generasi sekarang itu juga harus memikirkan generasi yang akan datang Di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 Ini tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya Tentang pembangunan berkelanjutan Ini pengertiannya adalah upaya sadar dan terencana ya Memadukan aspek lingkungan hidup, aspek lingkungan sosial, aspek ekonomi Kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup Serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan Dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa datang Sehingga disebut sebagai pembangunan berkelanjutan Dalam pelaksanaan pembangunan ini aspek lingkungan Ini merupakan hal yang istimewa ya Di sini menyangkut bagian penting dalam pembangunan Jadi kondisi lingkungan itu merupakan faktor penentu Sekaligus faktor pembatas dalam pelaksanaan pembangunan Ketika pembangunan tersebut ini berhasil Tetapi akan dilihat ya Untuk lingkungannya bagaimana Apakah ada pencemaran, apakah ada kerusakan lingkungan Nah jika terjadi kerusakan lingkungan Maka pembangunan tersebut harus dihentikan Makanya ini sebagai faktor pembatas Lalu yang kedua Kunci tujuan pembangunan berkelanjutan Ini ada dua konsep kunci pembangunan berkelanjutan Yang pertama ada kebutuhan Yaitu khususnya ini kebutuhan fakir miskin di negara berkembang Lalu adanya keterbatasan Ini dari segi teknologi ya Dan juga organisasi sosial yang kaitannya dengan kapasitas lingkungan Untuk mencukupi kebutuhan generasi sekarang Dan juga generasi yang akan datang Yaitu dua konsep kunci dari pembangunan berkelanjutan Tujuan penting ya Kebijakan pembangunan dan lingkungan Ini yang pertama memikirkan kembali Makna dari pembangunan Yang kedua merubah kualitas pertumbuhan Ini lebih menekankan pada pembangunan Daripada hanya sekedar pertumbuhan Lalu yang ketiga Memenuhi kebutuhan dasar Akan lapangan kerja Makanan, energi, air, sanitasi Lalu menjamin terciptanya Keberlanjutan pada satu tingkat pertumbuhan penduduk tertentu Lalu mengkonservasi dan meningkatkan sumber daya yang ada Dan ini merubah arah teknologi dan mengelola resiko yang ditinggalkan Serta memadukan adanya pertimbangan lingkungan dan ekonomi Dalam pengambilan keputusan Nah ini tujuan penting dalam kebijakan pembangunan Dan juga lingkungan Nah dari tujuh Ini ada dua hal yang penting Dari tujuh yang ini Ada dua hal yang penting yang bisa diambil Yang pertama pertumbuhan ini adalah Untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia Jadi pembangunan berkelanjutan ini merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar pertumbuhan Lalu yang kedua Keterpaduan antara pertimbangan lingkungan dan ekonomi Ini sebagai strategi utama pembangunan berkelanjutan Jadi ada dua hal penting dari tujuh hal tersebut Nah prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan Ini menurut Robinson Ada prinsip lingkungan atau ekologi Di sini melindungi sistem penunjang kehidupan Melindungi dan meningkatkan keaneka ragaman biotik Memelihara atau meningkatkan adanya integritas ekosistem Serta mengembangkan dan menerapkan adanya ukuran-ukuran rehabilitas Untuk ekosistem yang rusak Atau yang tercemar Mengembangkan dan menerapkan adanya strategi yang preventif Dan adaptif Daripada strategi yang kuratif Di sini untuk menanggapi ancaman perubahan lingkungan secara global Lalu yang kedua Ini prinsip Prinsip selain tadi ya Prinsip lingkungan atau ekologi Yang kedua ini ada prinsip Sosiopolitik Nah di sini Meminimalkan pemakaian energi Dan juga material Perunit kegiatan ekonomi Atau bisa menurunkan emisi beracun Merehabilitasi ekosistem yang rusak Lalu meningkatkan adanya peran serta Atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Nah lalu interpretasinya Dan menerapkan konsep pembangunan yang berkelanjutan Nah ini prinsip dari sosiopolitik Nah tiga prinsip pengembangan berkelanjutan Menurut Manitoba Ya ini berbeda tadi dari Robinson tadi ya Yang Manitoba ini yang pertama Efisiensi pemakaian sumber daya Lalu adanya partisipasi masyarakat Nah sama ya Hampir sama seperti ini ya Prinsip sosiopolitik Lalu pemahaman dan penghargaan Akses untuk mendapatkan informasi Keterbaduan pengambilan keputusan Dan juga perencanaan Dan substitusi atau pemakaian sumber daya yang langka Ya yang berwawasan lingkungan Atau bermanfaat secara ekonomi Misalnya substitusi dari batu bara Ya jadi agar pengambilan batu bara Yang sifatnya ini sudah mulai langka Ya itu diganti dengan yang lain Yang sebenarnya lebih bersifat lingkungan Ya berwawasan lingkungan Lalu perspektif dari pembangunan berkelanjutan Ini ada dari teknologi dan kebudayaan Ya itu aplikasi teknologi Ini mengakibatkan adanya perbaikan standar hidup manusia Ya lalu menyebabkan adanya peningkatan konsumsi Sumber daya dan produksi limbah Nah ini menjadi konsumtif Nah oleh sebab itu Strategi pengelolaan sumber daya dan lingkungan Ini yang berkelanjutan Harus menuntut adanya pengkajian Kembali peran teknologi Dan hal mendasar dari kebudayaan Nah ini tentunya Jika ada kemajuan teknologi Namun manusia menjadi lebih konsumtif Dan juga timbul limbah Sehingga peran teknologi ini pula Yang bisa digunakan untuk mengelola limbah tersebut Lalu Keseimbangan antar dan lintas generasi Ini pelestarian sumber daya saat ini Itu adalah situasi yang memperbesar pasokan sumber daya Yang dapat dilakukan melalui aplikasi dari teknologi yang baru Atau dengan membagi pasokan sumber daya Nah jangan sampai ini ya Generasi yang akan datang Tidak dapat menikmati sumber daya yang ada saat ini Karena sudah dihabiskan Nah ini keseimbangan antar dan lintas generasi Lalu yang ketiga Kepentingan individu dan kelompok Di sini dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan Ini menuntut suatu pertimbangan Antara kepentingan individu dan kelompok Yang akibatnya ini ketegangan akan muncul Dalam menetapkan keseimbangan yang tepat Antara hak individu dan kelompok Nah yang terakhir ini pembangunan berkelanjutan Yang di negara maju dan di negara berkembang Kalau di negara maju Yang pertama ya ini provinsi tidak dapat melanjutkan Pembangunan secara ekonomi Kecuali apabila lingkungan itu dilindungi Yang pertama Yang kedua Pembangunan ekonomi yang menerus Ini mensyaratkan adanya biaya Untuk inisiatif ataupun Apa ya Untuk mengganti kerusahaan lingkungan Yang dianggap penting Lalu yang ketiga Kebutuhan saat ini Ini harus dapat dipenuhi Tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang Untuk memenuhi kebutuhan mereka juga Lalu yang keempat Perhatiannya harus diberikan pada konsekuensi jangka panjang Dari keputusan-keputusan ekonomi dan lingkungan Lalu yang kelima Memanfaatkan sumber daya yang sesedikit mungkin Serta lebih efektif dan lebih efisien Lalu yang keenam Ini mengurangi Memakai kembali Dan juga ada upaya untuk recycling Atau mendaur ulang Produk-produk dari produksi Dan konsumsi Lalu memasukkan nilai lingkungan Pada pengolahan produk Dalam sektor sekunder dan tersier Memperbaiki produktivitas Melalui inovasi politik Teknologi Ilmu Institusi atau kelembagaan Dan juga sosial Dan ini juga Yang paling penting juga Merehabilitasi adanya kerusakan lingkungan Lalu meningkatkan adanya kapasitas produktif Dan kualitas sumber daya alam Dan sebelas Menestarikan dan mengembangkan Substitusi sumber daya yang langka Sedangkan pembangunan berkelanjutan Di negara berkembang Tentunya ini berbeda Dari yang tadi Di negara maju Ini yang pertama Keberlanjutan sumber daya alam Dan produksi Ini tentunya Kesinambungan sumber-sumber Dan produksi Secara efisiensi Dan keutuhan ekologi Dan juga ada keadilan Atau keseimbangan Lalu yang kedua Ini keberlanjutan budaya Dan keseimbangan di dalam budaya Ini kesinambungan budaya Dan keseimbangan di dalam budaya Contohnya ini komunitas Keutuhan budaya Atau update yang ada di situ Integrasi Atau keseimbangan yang ada di situ Lalu yang ketiga Pembangunan ini sebagai proses Untuk meningkatkan kualitas hidup Atau pandangan pembangunan kualitatif Di sini pembangunan sebagai Realisasi kemampuan Oke ini ada prites ya Mohon dikerjakan Nanti silahkan langsung Dikerjakan Setelah Setelah kalian melihat Rekaman ya Dari materi ini Nah yang pertama Buatlah empat soal Dari materi sebelumnya Nah setelah itu Di empat soal tersebut Kalian jawablah soal tersebut Lalu pengumpulannya kapan Ya lembar jawabnya Silahkan dipumpulkan Maksimal hari ini Di jam 23.59 Di mana di waskita.amikom.ac.id Pada folder prites Baik sekian dari saya Untuk materi hari ini Dan jangan lupa Pritesnya segera dikerjakan Dan dikumpulkan Baik saya akhiri ya Untuk hari ini Selamat Siang semuanya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!